Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku tuh pengen share ke kalian semua Jadi aku kan sering banget ya nge-share-nge-share cara cari cuan online Dan aku tuh mau kasih info ke kalian semua, khususnya para pemula Kalian pernah denger gak sih saham-saham tentang cara cari sampingan uang tuh Misalnya kayak nyimpen saham, kemudian aplikasinya tuh pakai aplikasi ajaib lah Atau misalkan ada juga aplikasi yang lain mungkin ya Cuman aku mau share pengalaman aku cara cari cuan online melalui saham Dan aku tuh pakai aplikasi ajaib Ini tuh penting banget sih menurut aku ya, aku share Karena biar bisa jadi kayak patokan aja gitu buat temen-temen yang pemula atau nyubi Yang pengen main saham tapi kita gak punya ilmunya gitu guys Oke kita masuk dulu ke saham ya, ke aplikasi sahamnya Jadi aku tuh pakai aplikasi ajaib, kita buka aja Oke guys jadi ini adalah aplikasinya Kalian harus tahu ya ini tuh ada buying power aku Yang buying power regular tuh kayak saldo aku ya untuk beli saham lagi Cuman aku belum beli lagi karena lagi ngumpulin dulu buying powernya aja gitu Terus ini total investasi, ini tuh kayak apa ya namanya tuh kayak total aku berinvest di saham ini gitu Terus kita lihat ya portofolionya Nih kalian sih sebenernya sebelum aku ke portofolio Kalian tuh bisa lihat sih sebenernya nih saham-sahamnya itu banyak banget sih guys Ada BBYB, BKSW yang gitu-gitulah Sebenernya aku gak terlalu mengerti juga ya guys Cuman aku tuh kayak nyoba-nyoba aja gitu Bener gak sih sebenernya dari saham tuh bisa menghasilkan uang gitu Dan memang ternyata bener guys Jadi dari saham itu kita sebenernya bisa menghasilkan uang Uang-uang receh gitu Misalnya kayak dapet untung 10 ribu, 20 ribu itu bisa banget Kita dapet di saham cuman kalian juga harus lihat dari sisi buruknya guys Ketika kita kayaknya beli saham misalnya untungnya baru 10 ribu, 2 ribu Tapi ruginya bisa nyampe ratusan ribu Karena itu kesalahan aku ya guys Jadi aku tuh kan termasuk nyubi ya guys Dan aku tuh emang kayak orangnya tuh gak sabaran guys Jadi kalo misalkan pertama nih aku ada keuntungan Oh udah dapet untung nih 200 ribu Dan kayaknya nih saham ini bakalan ada kenaikan deh Terus aku beli lagi gitu-gitu loh guys Dan itu tuh gak berdasarkan kayak perhitungan Kan orang-orang tuh kalo yang udah expert-expert kan Mereka ada perhitungannya gitu Kalo aku tuh kayak cuman sumber kabar burung di grup gitu loh guys Jadi kayak info nih bakalan ada kenaikan saham ini blablabla gitu Jadi itu jangan ditiru banget ya guys Karena tuh harus punya Harus punya apa ya kayak Harus punya cara perhitungannya deh Harus bisa trik-triknya gitu loh Karena jangan sampe kayak aku Aku udah mengalami kerugian ya berapa ya Satu jutaan lebih lah guys Dan itu tuh bener-bener sayang banget Aku baru menyesal hari ini Tapi makanya aku nge-share ke kalian Supaya kalian bisa hati-hati untuk main saham guys Karena gak bisa Maksudnya kayak buat kita-kita Buat aku pribadi yang nyubi-nyubi gini tuh kayak Kayak orang baru-orang baru gini tuh Gak bisa loh berdasarkan cuman gabung grup gitu Hoki-hokian gitu Ternyata malah makin parah Awalnya sih memang pas gabung grup kayak info-info yang gitu Sebenernya aku dikasih kayak kurvanya gitu Misalnya kayak analisanya gitu loh Misalnya ini ada kenaikan Ini penurunan Dan itu tuh sebenernya bisa banget Kita apa ya Kita tarik kesimpulannya Cuman aku gak terlalu expert Dari dalam hal-hal seperti itu gitu Terus kalau misalkan kalian mau lihat Nah ini tuh ada portfolio ya guys nih Kalian bisa lihat Aku tuh dulu beli saham tuh sekitar 560 berapa ya Pokoknya tuh 600 ribuan lah guys Nah ini tuh aku beli Diagnose laboratorium Ini tuh aku beli 700 guys nih Lihat deh diinvestasikan Aku tuh investasinya 700 Tapi ada penurunan guys 560 nih kalian bisa lihat Minus 560 Presentasi returnnya 80 Pokoknya tuh bener-bener anjlok Alias drop banget Kalian bisa lihat deh Aku mengalami kerugian Nyampil 560 ribu Kenapa gak dijual Makanya aku gak jual guys Karena lumayan 500 ribu loh Aku ruginya Jadi aku mau diamin aja lah Mau nungguin kenaikannya aja nanti Nah ini buat para pemula Harus Harus pinter-pinter banget Jangan sampai kayak aku Aku ngedrop disini Makanya aku kayak Kebingungan Mau dijual gak bisa Rugi ya kan Mau Apa namanya Nambah modal lagi Udah kapok gitu Jadi aku biarin aja deh Nanti biar senaiknya aja sendiri gitu Terus nih aku juga beli Saham IRA IRA Itamarano Raya guys Nih aku beli Pas dulu Investasinya tuh 438 ribu Tapi mengalami penurunan juga Penurunan juga Aku udah rugi 200 ribu Jadi sekarang itu Total nilainya Cuman 234 ribuan Lumayan banget lah Aku udah rugi Ini Kalau yang ini 700 ribu Tapi sebelumnya Aku udah rugi Sampai 1 jutaan Nah buat temen-temen Jangan ditiru Pokoknya kalian harus Bener-bener expert Dalam Mengotak-ngatiknya Gitu lah Oke guys Itu dia ya Info dari aku Mengenai Seputar cari cuan online Tapi gagal Nah semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye